TNI Polri yang merupakan dua organisasi besar diharapkan dapat menjadi pemersatu, inisiator dan mobilisator dalam mensukseskan penyelenggaran pemilih 2019 yang akan datang. Untuk memperarat jalinan kerjasama antar kedua institusi, perlu menyemakan kembali persepsi dan langkah ke depan melalui rapat pimpinan TNI Polri tahun 2019 yang dilaksanakan di Audiotorium STIK PTK Jakarta. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisitito Karnavian secara resmi membuka rapim TNI Polri tahun 2019 yang bertema dilandasi profesionalitas, soliditas dan netralitas, TNI Polri bersinergi mengamankan pemilu 2019 dan pembangunan nasional dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Dan kemudian kembali ke sini, satu hari penuh sambil malam, dan kemudian dilanjutkan dengan rapim Polri tersendiri dua hari, dan juga rapim TNI tersendiri. Semoga dengan acara rapim ini, akan menambah soliditas yang mempunyai antara TNI dan Polri, terutama menghadapi beban tugas di tahun 2019. Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini selasa, tanggal 29 Januari 2019, pukul 07.21, waktu di Bersiawan Barat, rapat pimpinan TNI Polri tahun 2019, secara resmi, saya nyatakan dibuka. Sementara itu, Menko Polhukam, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, turut memberikan apresiasi kepada jajaran TNI Polri, yang mampu mengamankan penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 dengan lancar dan aman. Dengan pengalaman tersebut, Wiranto meminta kepada anggota jajaran TNI Polri untuk mengimplementasikan hal serupa saat penyelenggaraan pemilu 2019. Pada kesempatan itu juga, Wiranto menyampaikan bahwa pemilu 2019 merupakan sarana rakyat untuk memilih pimpinannya dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2019. Ini mengangkut bagaimana kita melakukan satu upaya untuk mengamankan bersinergi dan mensukseskan pemilu 2019 yang akan kita laksanakan beberapa bulan yang lagi. Nah, saya pertama tentu sudah menyampaikan dari apresiasi kepada segenap jajaran TNI Polri yang telah mampu untuk mengamankan pelkada serentak ya di tahun 2015, 2016, 2017, 2018 ya. Dan saat ini kita sedang menghadapi pemilu serentak di 2019. Tentu dengan pengalaman itu, yang sudah dilakukan, yang sudah berhasil, akan dapat ditransfer, ya, dilakukan pengalaman yang serupa untuk ke pemilu 2019, ya. Saya yakin bahwa pengalaman itu bisa membekali ya para prajurit kita, TNI Polri, untuk dapat tetap netral, dapat untuk menetralisir berbagai ancaman-ancaman, berbagai hambatan dalam rangka mengamankan pemiliu 2019. Dengan adanya peristiwa lima tahunan, ya, di mana kita akan memilih pemimpin yang nanti, ya, akan melanjutkan estafet kepemimpinan lima tahun ke depan, maka peristiwa ini sangat penting bagi kehidupan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, kita mengajak ya bahwa semua masyarakat, semua aparat, semua rakyat Indonesia harus tahu pemimpin mana yang dipilih, ya, eksekutif, legislatif, ya, pemimpin mana yang dipilih, ya, artinya pemimpin yang betul-betul memiliki kualitas, mempunyai kompetensi, mempunyai track record yang jelas, ya, sehingga apa, sehingga kita, ya, bisa memastikan bahwa lima tahun ke depan, maka apa yang sudah kita lakukan, terus berkesinambungan. apa yang kita lakukan, tetap, ya, akan membuat Indonesia menjadi negara yang terus maju, bukan negara yang mundur, ya. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!